Ya, seorang nelayan akhirnya ditemukan setelah terombang ambing selama 24 jam di tengah perairan Malauge, Kabupaten Buton, Sulawesi, Tenggara. Cuaca buruk dan juga tingginya gelombang laut membuat kapal nelayan terbalik. Dramatis beginilah penyelamatan seorang nelayan di perairan Malauge. Kabupaten Buton, Sulawesi, Tenggara oleh tim Sargabungan. Laude Juliadin akhirnya berhasil dievakuasi setelah terombang ambing selama 24 jam di laut. Korban yang merupakan warga desa Malauge, kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton. Juliadin berangkat bersama dua orang rekannya, Basirun dan Sarifudin, menuju perairan Malauge untuk mencari ikan. Cuaca buruk dan gelombang tinggi membuat kapal perahu korban terbalik lalu tenggelam. Ketiganya pun terpisah. Kurang lebih 10 notifikang mile arah barat daya dari LKP. Selanjutnya perban dievakuasi menuju ke puskesmas Malauge, dilakukan perawatan dan dibawa ke pelabuhan Wansi. Sarifudin ditemukan terdampar di pesisir pantai desa Karyajaya, kecamatan Siantopina, Kabupaten Buton. Sedangkan Basirun ditemukan terdampar di pesisir pantai desa Kombewaha, kecamatan Siantopina. Ketiganya ditemukan dalam kondisi selamat. Cuaca terlalu buruk, ombaknya terlalu tinggi-tinggi, besar sekali. Tiba-tiba cuaca begitu baru masuk ke air, air ombaknya ya, masuk ke kapal. Dan alkohol tadinya pompa airnya itu normal, bisa ditetan tapi gara-gara kesiram. Air laut kayaknya begitu sehingga ada mati, tapi ada hidup lagi pompa. Dalam beberapa minggu terakhir, perairan Malauge, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, diterjang gelombang tinggi. Selain beresiko, gelombang tinggi tersebut juga menyulitkan layan untuk melaut. Muhammad Ilham melaporkan untuk NET.